Jangan bunyi kamu, Yaku! Apa itu benar-benar cipu kamu? Aku udah pernah bilang sama papaknya. Jangan sakitin mama! Kalau gitu bilang sama mama kamu! Dia harus terima mutiara tinggal di sini. Mas, soal mutiara tinggal di sini. Apa gak sebaiknya kamu pikir ulang lagi, Mas? Kamu gak suka dia tinggal di sini. Kamu terganggu dengan keberadaan dia tinggal di rumah kita. Ya? Enggak, Mas. Bukan itu. Aku aja bisa terima dafa tinggal di sini. Padahal dia itu bukan darah daging aku. Dan dia yang pernah hormat sama aku. Dan seharusnya, kamu juga bisa terima mutiara tinggal di sini. Tapi aku dengar mutiara itu bukan anak baik-baik, Mas. Aku itu cuma takut kalau mutiara itu bawa Kau ngaruh burung untuk dafa, Mas. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau matiara itu bukan anak yang gak baik? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Sakit, Mas. Siapa yang bilang? Kak... Karin? Mas, Mas. Justru kain mau tersenang yang baik. Dia itu bisa kasih pengaruh yang buruk buat dafa. Buktinya, dia udah hasil mutiara ke kamu. Dan aku gak mau tau ya. Kamu jaduk perang berhubungan lagi sama anak itu. Mas. Kalau aku bawa dafa ke rumah ini. Itu karena dia sudah aku anggap sebagai anak aku sendiri. Walaupun dia keponakan aku. Tapi kalau mutiara itu siapa, Mas? Dia bukan siapa-siapa. Suka atau tidak suka? Mutiara akan tetap tinggal di sini. Ini ingati kamu. Kenapa sih, Mas? Kamu itu ngotot banget. Pengen mutiara tinggal di sini. Dia itu siapa, Mas? Jangan-jangan kamu, tiara. Jangan, kamu! Apa yang berhasil kamu? Aku udah pernah bilang sama papaknya. Jangan sakitin Mama. Kalau gitu bilang sama Mama kamu. Dia harus terima mutiara tinggal di sini. Dia harus bersikap baik sama mutiara kalau enggak. Papak akan segan-segan. Untuk menyakiti dia. Miami. Dia apa? Dia apa? Dia apa. Kamu engga nгap apa? Gak, aku engga nassen. Mama engga apa kan? Maso sama Mama engga ngepa-apa. Dia apa? Dia apa? Dia apa. Dia apa kamu berdarah? Enggak, aku engga ngepapa. Она. Ya Allah, sudah berhak tiba kamu sampai berdarah kaya ini. Mama. Aku engga apa-apa. Yang penting Mama engga apa-apa. Tapi kamu sakit? Enggak kaki. Enggak. Mama ambil obat dulu ya. Mama gak usah khawatir, gak usah. Aku bisa obatin sendiri. Yang penting mama gak apa-apa. Aku gak apa-apa-apa. Aku baik-baik aja. Mama beneran gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ternyata separah itu perlakuan Om Rizal ke Tante Dewi. Dan yang parahnya mereka sampai bertengkar gara-gara aku tinggal di sini. Kenapa aku harus terjebak dalam kondisi ini? Kalau ibu masih ada. Aku gak perlu melalui semua ini. Aku kangen Bu. Sama ibu. Puas lo? Udah ngeliat bokap gue marah-marahin nyokap gue gara-gara lo. Puas? Gue... Gue baru tau ternyata kondisi rumah lo separah itu ya. Maaf ya. Gue bener-bener gak berniat. Ngebuat orang tua lo berantem. Kalau gue tau keberadaan gue bikin masalah di rumah lo. Dari awal gue bakal tolak kok tawarannya Om Rizal untuk tinggal di rumah lo. Maafin gue ya. Sekarang lo jadi tau kan? Perlakuan bokap gue ke nyokap gue kayak gimana. Makanya jangan bikin masalah lagi. Tidak, Pak. Boleh besok kamu ke kampus. Bermuntiara. Jangan kamu biarin dia sendiri. Ngerti kamu? Bermuntiara. Terima kasih telah menonton Sudah jadi prinses lo sekarang Dasar cowok arogan Gak bisa dikasih hati Malah makin nyebelin Ngapain lo disini? Ya mau nganterin prinses ke kampus Lagian kayak enak TK Kemana-mana harus diantar Gue bisa sendiri Jangan sampai gue sama nyopap gue kena lagi gara-gara lo Gue anterin lo ke kampus Mutiara Sampai jumpa Gue bisa diem gak? Ya lu kalau mau gue diem, lu jangan ngobut-ngobut Ngobut, angkat-angkat ini, Rizu tau Dia siapa suruh pake roh? Dia siapa suruh juga lu anterin gue orang gue sendiri Daripada lu nyalain gue mulu Mendingan lu turunin gue nih Gue gak jadi mau diantar sama lo Turun! Ribet lu aja diorang Ya turun, Nir Mutiara! 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 Selalu aja nge-repotin gue Yah, la pake nyebreng lagi dia! Kalo gue cari putaran balik, bisa-bisa gue kehilangan jejak mutiara. Gak apa, mending gue terobos aja sekalian. Daripada gue naik motor, mendingan gue cari angkot gari. Gue udah tau semua akal bulus lo. Segitunya, lo ngorbalenin harga diri lo buat cari duit. Gue gak ngerti lo ngomong apa. Gue udah tau semuanya. Lo pura-pura jadi anak temennya bokapnya Dava. Tapi sebenernya, lo cuma ngasuk ke baby kan? Alias, simpenan. Lo bilang apa? Aduh, kasian banget ya kan. Pas lo kepepet, hutang, hutang, hutang. Terus dia lo cari om-om. Buat ngebayar hutang lo. Buat hari-hari lo. Lo jaga mulut lo ya? Gue bukan cewek kayak gitu. Ya emang nyatanya lo emang simpenan om-om. Gue gak peduli ya, lo mau jadi pelakor kayak apa. Kayak silahkan, it's your life. Tapi yang gue gak nyangka ya, kenapa tergiat lo om Rizal bokapnya Dava? Jaga mulut lo ya, Karin. Gue bukan cewek kayak gitu. Pukul aja. Pukul lagi rame kan? Biolog viral. Atau yang ini? Pukul dong. Bisa? Asal lo tau ya, semua pelakor lo sekarang nih, akan ngerusak nama baik kampus kita. Berarti. Eh, Muntiara! Muntiara! Gue belum selesai ngomong ya! Lepas! Kenapa Karin jahat banget sih sama gue? Sampai ngatain gue cewek simpenan. Emangnya gue salah apa sih sama dia? Sampai tega nuduh gue yang enggak-enggak. Halo? Mbak Muntiara, kami ingatkan kembali soal pinjaman almarhum Bu Ambar. Sebelumnya Mbak Muntiara sudah janji akan datang ke kantor kami hari ini, kan? Iya, saya sedang menuju ke sana. Saya ingatkan sekali lagi, agar Mbak Muntiara jangan coba-coba untuk menghindar. Jika tidak ada niat baik, kami bisa mencari Anda kemanapun. Iya, iya. Saya, saya dalam perjalanan sedang menuju ke sana kok. Sebentar lagi sampai. Baik, kami tunggu kedatangan Anda. Iya, baik. Situasi ini membuat saya khawatir, Farel. Kita cuma punya waktu satu minggu sebelum kejuaraan. Tapi, Dion mengalami kecelakaan. Bahkan sekarang di rumah sakit. Menurut kamu, siapa kira-kira yang bisa menggantikan posisinya? Itu dia, Pak. Saya masih belum tahu, tapi emang itu tugas saya buat cari penggantinya Dion, Pak. Tapi itu tidak mudah, Farel. Apa kamu yakin bisa menemukan mahasiswa yang punya kemampuan tegboksinya yang sama bagusnya seperti Dion? Pak Dekat, gini. Saya janji saya akan coba cari yang terbaik semaksimal mungkin penggantinya Dion, walaupun kayaknya sulit sekarang, Pak. Karena menurut saya juga, anggota kita yang lain itu kemampuannya enggak ada yang bisa nyamain Dion buat kejuaraan besar, Pak. Saya enggak pede. Tapi ya, saya janji, Pak. Pokoknya secepatnya saya akan cari penggantinya Dion yang terbaik. Semoga ada ya, Pak. Saya yakin, kamu pasti bisa. Makasih, Pak Dekat. Ya, tinggal, Lek. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya anak-anaknya Ambar Wulandari yang punya pinjaman di sini. Ternyata Mbak Mutiara yang barusan saya telpon. Akhirnya datang juga. Mbak Mutiara sudah tahu kan? Kalau dulu Bu Ambar sering mangkir bayar hutang. Iya, saya akan berusaha melunasi hutangnya. Tiap harinya Mbak Mutiara harus bayar cicilan sebesar 300 ribu. Jika satu hari saja Mbak Mutiara tidak membayar cicilan, maka akan dikenakan denda. Iya, saya mengerti. Saya akan berusaha melunasinya tepat waktu. Tapi sebelum itu, kami minta beberapa data diri Mbak Mutiara. Sebentar. Kami juga memerlukan surat pernyataan tentang kesiapan membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Jika Mbak Mutiara telat atau bahkan tidak membayar hutang, pihak dekoleptor kami akan mencari Mbak kemanapun. Satu lagi, kami akan menyebarkan informasi dan data diri ke semua kontak Anda. Iya, iya baik. Surat pernyataan. Tolong tanda tangan dulu. Saya permisi ya. Oke. Ya. Lo lihat Mutiara nggak? Ngapain lo nanyain Mutiara sama gue? Bukannya kemarin lo yang maksa buat bawa Mutiara pergi. Bisa nggak sih? Lo tuh stop buat gangguin Mutiara. Apalagi dia itu lagi berduka karena kehilangan ibunya. Dan lo nggak kasihin apa sama dia? Lo tuh malah nambah masalah buat dia. Lo nggak tahu apa-apaan. Nggak usah ikut campur. Gue ikut campur karena gue sahabatnya dia. Gue tetap ikut campur lo. Dan satu lagi. Gue minta lo jauhin Karbi. Karena makin lama dia makin lebih baik buat belain lo. Ada pertarungan ilegal yang hadiahnya 10 juta buat juara pertama. Lo tertarik ikutan nggak? Halo bro. Gue ikut. Nanti semua informasinya kasih ke gue. Mana sih Mutiara? Saya sudah baca surat lamaran kerja yang kamu kirim pilih email. Sepertinya, kamu masuk kualifikasi yang kami cari. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa mulai bekerja hari ini juga. Oh, benerlah. Makasih ya, Pak. Setelah ini, seragam kamu akan disiapkan oleh karyawan yang lain. Saya akan berikan sedikit briefing sebelum kamu memulai bekerjaan. Kamu sudah siap kan bekerja di sini? Siap, Pak. Siap. Saya ingatkan. Selama kamu bekerja di sini, kamu harus tertip. Kita semua kerja di sini serius dan profesional. Saya tidak akan mentolerir. Kalau kamu sampai macam-macam ataupun bikin masalah di sini. Iya, Pak. Baik, Pak. Bagus. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Hai. Hai. Hai, De. Hai. Inom. Wah. Thanks, eh. Umut Tiara dimana ya? Hari ini dia gak masuk kok. Dia gak tau. Terus juga tadi gue telepon gak aktif. Gue juga belum ketemu lagi sama Umut Tiara hari ini. Aku coba telepon kali ya. Coba-coba. Gimana? Mutiara HPnya gak aktif. Gak aneh di hari ini. Tadi juga Dava nyariin. Si Dava tuh ngapain sih? Kayak caper banget sama Mutiara nyariin Mutiara terus. Kok lu kayak cemburu gitu sih? Atau jangan-jangan lu suka ya sama Mutiara? Iya gue cuma khawatir sama Mutiara. Eh? Syukur deh kalo lu cuma khawatir Rel. Gue gak tau harus gimana kalo lu sampe suka sama Mutiara. Rel, lu baru dapet info menarik nih. Hah? Ada perandingan tag boxing ilegal yang hadiahnya 10 juta. Ya kali aja lu tertarik buat ikutan. Wah, sorry Bim. Kok sih gak main yang ilegal? Ya kali aja lu tertantang buat duel sama lawan-lawan hebat yang bakal lu temui disana. Ya udah, gue latihan lu ya. Bener juga. Siapa tau ada mahasiswa pelita bangsa yang ikutan. Ini kesempatan gue buat nemuin kandidat yang bisa gantiin si Dion. Heh? Kok kayak bengong gitu sih? Sorry, sorry, sorry. Gak, gapapa. Eh, kita cari makan yuk. Sekalian kita cari Mutiara. Kalo di traktir boleh. Kalo lu doang yang traktirin gue. Iya, iya, iya. French friesnya satu sama Americano-nya satu ya. Oke, ditunggu pesanan sebentar ya. Oke. Sub indo by broth3rmax Mas Rizal Assalamualaikum Ya kenapa mas? Waalaikumsalam Gimana? Davo udah ngantri mutiara ke kampus Aku telepon dia kok gak diangat angkat Aku telepon mutiara juga aktif Kenapa? Gak tau mas Gak tau? Apa aku juga yang harus cek dimana mutiara berada mas? Lagipula mas Kalau dihormat sama kita seharusnya dia yang kasih tau sama kita Berkali-kali aku bilang sama kamu Kamu harus bersikap baik sama dia Biar dia nyaman Kenapa kamu segitunya sama mutiara sih mas? Apa masalah balas budi ini hanya alasan kamu aja? Iya Apa jangan-jangan Sebenernya dia itu anak kamu Iya Kalau memang mutiara itu anak aku kenapa emang? Dengan Bro See Bro Ke Terima kasih telah menonton